Dinas Pertanian Mukomuko memastikan, semua pabrik sawit di daerah ini masih tetap beroperasi normal, dengan menerima tandan buah segar TBS kelapa sawit yang dijual oleh masyarakat petani setempat. Sampai sekarang belum ada pabrik yang membatasi jumlah pembelian TBS kelapa sawit petani, meskipun penjualan CPO dari daerah ini terbatas, kata Kabit Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Mary Marlina dalam keterangannya, di Mukomuko, Sabtu, tanggal 11 Juli tahun 2022, lalu. Hal ini ia sampaikan usai adanya kabar pabrik minyak sawit di wilayah itu tengah kesulitan dan menjual crude palm oil CPO keluar daerah, sehingga stok CPO dalam tangki penyimpanan pabrik menumpuk. Menurutnya, dengan kondisi seperti sekarang ini, kemungkinan pabrik memilih untuk membeli tanda buah segar TBS kelapa sawit milik petani setempat dengan harga lebih murah dibandingkan sebelumnya. Selain itu, harga pembelian TBS kelapa sawit oleh semua pabrik minyak kelapa sawit yang tersebar di sejumlah wilayah ini di bawah Rp1.000 per kilo. Ia berharap, setelah ini penjualan CPO dari daerah ini kembali naik akan berimbas harga TBS sawit milik petani setempat meningkat. Ia menambahkan, harga sawit di pabrik PT. Sabta Sentosa Jaya Abadi turun dari sebesar Rp870 per kilo menjadi Rp750 per kilo. Harga sawit di PT. Surya Andalan Prima Tama turun dari sebesar Rp1.080 per kilo menjadi Rp930 per kilo. Kemudian, harga sawit di PT. Usaha sawit mandiri turun dari sebesar Rp920 per kilo menjadi Rp720 per kilo. Harga sawit di PT. Bumi Mentari Karya turun dari sebesar Rp980 per kilo menjadi Rp850 per kilo. Harga sawit di PT. Karya sawit Indomas turun dari sebesar Rp950 per kilo menjadi Rp820 per kilo. Harga sawit di PT. Mukomuko Indah Lestari turun dari sebesar Rp970 per kilo menjadi Rp840 per kilo. Harga sawit di PT. Darya Dharma Pratama turun dari sebesar Rp970 per kilo menjadi Rp840 per kilo. Lalu, harga sawit di PT. Karya Agro sawit Indah turun dari sebesar Rp950 per kilo menjadi Rp820 per kilo. Dan harga sawit di PT. Gajah Sakti sawit turun dari sebesar Rp1.130 per kilo menjadi Rp900 per kilo. Sekian harga sawit untuk tanggal 11 Juli tahun 2022, untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.